rumah mertua saya di pojok pulih ini taruh mana ini udah pagi teman-teman, waktu saya nyembelai ayam dulu, motong ayam dulu ini nenek ini ini udah disiapin ayamnya, tinggal saya potong aja berat ayamnya tunggal ya kanak-kanak matang dulu di rumah kutu tadi ada yang ada ada yang ada di rumah nasib ya rumahnya di rumah ini adalah yang ada di rumah dan bahwa udah motong ayamnya abis ini Ibu Buti biasanya kalau ibu mertua disini ibu buti ibu mertua tapi kalau gak ada biasanya kakak sama istri ibu buti ini agak gede soalnya banyak yang makan ayo belum datang kakak belum datang ini nanti ada kakak datang dari kota oh tunggu jejek juga ceci kakaknya istri lagi jalan dari kota ini mungkin sama sama putranya putranya namanya Chang Jo Ho mungkin berdua kalau jebu suaminya mungkin gawe meskipun libur kadang gawe saya lihat keluar dulu mungkin masih pagi ini pagi tapi tapi udah dingin teman-teman soalnya udah musim musim bukur ya masih musim dingin ini udah dingin cuaca kemarin pagi tuh masuk kota mauming itu udah install nih ya tadi baru ketemu misanan apa ya misanan disana udah lagi sama kalau di desa ya kehidupannya pagi tuh aku oh itu kakek ini kakek di sehari-harinya kan cuma sama nenek berdua kakeknya istri ini saya panggil agung bahasa bangdongnya agung itu kakek katanya gitu air panas cabuti lihat keluar dulu sebenarnya saya naruh mobil itu kan ini lagi ada sedikit dibangun rumahnya kakek ini sedikit dibangun ini ada pasir-pasir ini dibangun dikit saya lihat mobil kemarin tuh saya parkir di sini saya parkir di sini masuk biasanya saya parkir itu di pinggirnya gunung itu ini saya taruh sini semen ya kayu nanti aja keluar habis makan mungkin ngobrol-ngobrol bentar terus halat ini cuacanya bagus kayaknya ini enak seger di cina itu ya cuacanya seperti ini kalau musim gugur itu agak seger agak angin itu tapi enak di sini agak agak mataharinya itu ya tapi nggak panas anget oke kita balik dulu saya balik dulu ini nyari kakak kakak ipar saya enggak ada mana mungkin beli sayur apa ya kalau beli makan beli namanya ke pasar mungkin untuk masak saya juga datang ini sepi juga ini kalau enggak ada ibu mertua ya seperti ini kalau ada ibu mertua bapak mertua itu sepi soalnya cuma ngunjungi kakek nenek itu jarang mas sama mbak itu pulang itu itu sawahnya itu oh itu ada anjingnya anjingnya dua ini untuk jaga ayam ini ada ayamnya kakek ini disjaga sama anjingnya ini tapi dirantai anjingnya ini oh ini sawahnya itu itu gunung itu gunung oh ini anjing ini oh dirantai ini anjingnya nah ini dua nah ini ini sapi tank ini sapi tank separohnya sapi tank separohnya untuk sapi sepi ini dalam masalah lihat istri ngapain nanti aja keluar kalau sudah barengan ini bangun ini lagi bangun soalnya kalau merupakan bangun rumah sepi sepi ini pucuk ya rumah mertua saya di pucuk teman teman nanti aja kalau kita jalan keluar nanti saya coba ambil vlog lagi ini masih pagi soalnya tadi habis motong ayam habis itu mungkin masak habis ini setelah ambuh putih aja apa kakak ipar datang cc datang mungkin masak bareng nanti habis itu makan gak tau habis makan kemana mungkin jalan soalnya disini juga ngapain di rumah kalau gak ngobrol tapi soalnya banyak anak kecil ini putranya dari paman-paman juga ada tadi dua ya mungkin kita ajak jalan apa kakak 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 ayo mis, lihat istri dulu aja soalnya jefu sama cc belum datang ya waktu dulu ayo ya аешь atau ayo Вот er after men ale su pas a p ini kakek neneknya istri masalah cuma bisa bahasa Guangdong ngomong bahasa Cina enggak Hai enggak seberapa nangkep sudah enggak nangkep hai oke saya nanti katanya Sri suruh bantu nenek Oke semua hai oke oke ah kewung naurt, kakek, jadi kan na untuk peripada mati rata rata ini kamu bisa kubung ini kamu bisa kubung kamu bisa kubung seorang kubung kamu bisa kubung kamu bisa kubung kamu bisa kubung yang bang Terima kasih telah menonton. 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 ke toilet saya ngemi res area kota Vosan oh ini mesin ces cepat ini ces cepat ini jam 2 malam dikat Yunan dikat Vietnam selatan-barat dekat Kuansil atasnya itu Kuansil sampai disini teman-teman jam setengah 4 setengah 4 malam dunia hari saya nyetir ini sampai sini di sini sudah bangun jam 4 jam 4 pagi saya nyampe ini ini rumahnya mertua saya ini kok kok itu udah belakang ini udah gunung pocok gunung dingin sekali dingin sekali ini di selatan selatan barat ini rumah mertua ini ini kakak udah pulang besok makan bareng ini kamernya istri waktu masih kecil ini nggak dipakai nggak dipakai biasa saya tidur disini kalau kalau nggak gitu di tempatnya jejenya kakaknya dulu saya disini kalau waktu musim dingin dingin sekali disini dapur atas ini butuh air hangat butuh air hangat ini dingin ternyata disini lebih dingin daripada di Wico tempat kami di rumah tidur dulu ini jam satu jam lebih subuh jadi udah nggak kuat saya udah tidur aja habis ini istri tidur disini tempatnya kamarnya orang tua ini udah teman-teman lanjut besok aktivitas besok jadi ini malam ini pertama malam pertama tidur disini jadi mungkin kita saya mungkin dua hari atau tiga hari stay disini sambil nunggu mungkin besok JJ kesini atau saya nggak tahu ini keluarganya JJ keluarganya juga disini itu aja tadi malam ini persenangan kami dari Wico ke sini kampung besok kegiatan di kampung Assalamualaikum terima kasih